Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita kembali lagi di kandang jangkrik Hari ini kita akan sedikit berbagi pengalaman Atau berbagi ilmu ya Mudah-mudahan saja bermanfaat Ini jangkrik yang masih kecil-kecil Ukuran sekitar 2 mingguan Dan ini yang siap dipanen Ini pakai jaring ya Karena disini banyak Ini banyak apa namanya Banyak burung Banyak burung gereja Dan ini masih kosong Belum diisi Yang ini baru ditebar Dan yang itu Siap panen juga Yang ini sekitaran umur 10 harian Oke Ini bahan-bahannya ya Ini yang kita Mau berbagi Berbagi pengalaman Cara meraci Pakan jangkrik Untuk bobot bertambah Dan cepat besar juga Nanti kita Lihat gimana caranya Mudah-mudahan saja bermanfaat Terutama buat pemula Dan ini bahan-bahannya Dari pohon pepaya ya Jangan lupa Diparut dulu Atau digangsor Ini sebelumnya Pohon pepayanya Diparut dulu ya Atau digangsor Sampai lembut Biar jangkrik Mudah untuk makannya Sebenarnya sih Gak perlu digangsor Atau di Apa namanya Di Paris juga bisa Cuman Lambat Kadang juga gak habis Tapi kalau Diparis seperti ini Jadi pakannya Cepat habis Nah nanti kita Campurin lagi Ini sama Yang lainnya ya Nanti cara Meraciknya Kita lanjut lagi Ini sekarang lagi Marut atau Ngegangsor dulu Sampai jumpa di Setelah sekiranya Pohon pepayanya Sudah cukup Yang diparut Buat Makan jangkrik Lalu kita Siapkan Pur Kita masukkan pur Ke dalam wadah Lalu kita Hiram dengan Air hangat Hiram pakai air hangat Lalu diaduk Lalu diaduk Lalu diaduk Lalu diaduk Pohon pepayanya Pohon pepaya yang sudah diparut Pohon pepaya yang sudah diparut Air hangat sudah cukup Lalu kita tuang Lalu kita tuang Pohon pepaya yang sudah diparut Atau diangsor tadi Ke tempat yang lebih besar Lalu kita campurin Pur Yang tadi sudah diseduh Kita campurin Lalu kita aduk Aduk sampai Merata Inget ya Kita aduk sampai Benar-benar merata Agar semuanya Kebagian Dan Pakannya Jadi berubah warna Masih kurang Kita boleh tambah Pokoknya Secukupnya Ini Jadi ke Pur kita Jadi lebih irit Tapi bobot Bagus Bagus buat bobot Dan irit buat Pur Yang kliknya pun Tidak pada loyo Ini kalau dikasih Aduk-aduk Sampai benar-benar Melata Warnanya benar-benar Berubah Jadi bau-bau ukurnya Itu kebagian semua Setelah Setelah Diaduk Sudah merata Semua Nanti kita Tinggal kasih Ke Jantrik Nanti Kita Lanjutkan Di kandang ya Cara Ngasih makan Jantriknya Seperti apa Kita lanjut Di kandang Ini disini Cuma Buat Racikannya Doang Oke Nanti kita lanjut Di kandang Setelah Semuanya Diaduk Merata Sekarang Kita Siap Buat Dikasih Ke jantriknya Terkanya Dengan Kayak Gini Emang sih Kalau Nggak Dikaya Gini Nggak Cuma Dicacar Doang Dimakan Juga Cuma Banyakan Lambat Dan Banyak Sisa Kalau Kayak Gini Otomatis Pasti Habis Semua Dan Ini Bagus Ya Buat Pertumbuhan Jangkrik Dan Buat Bobot Juga Ini Lebih Bagus Lagi Dipakai Ini Pakai Obat Apa Namanya Evitasi Yang Buat Ini Ayam Kalau Pakai Itu Lebih Bagus Lagi Pertumbuhan Lebih Cepat Bobot Juga Lebih Hebat Ini Udah Tinggal beberapa hari lagi ya entah itu besok atau sekarang siap dipanen pokoknya oke terima kasih buat semuanya dan terima kasih juga sudah nyimak berbagi pengalaman dari kami mudah-mudahan aja ini bermanfaat terutama buat peternak catrik pemula oke sekali lagi kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh